Kalian pasti tau dong mobil keluarga yang laris banget di pasar Indonesia, yaitu Toyota Innova. Nah, mobil ini tuh terkenal dengan kenyamanannya, so pastinya perlu banget sistem audio yang dapat mumpuni untuk menambah kenyamanannya. Kalian pasti penasaran deh apa aja yang Mega Audio kerjain di mobil ini. Nonton sampe abis videonya ya guys. Halo semuanya, balik lagi di channel Youtube Mega Audio. Gue Dana. Nah, di video kali ini gue mau bahas salah satu pelanggan setia Mega Audio yang dari dulu selalu setiap mobil barunya nggak pernah absen dikirim ke workshop Mega Audio. Di video sebelumnya, kita kan udah pernah bahas nih, paket Innova yang full audition OM look. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa klik link di atas sini. Nah, di video kali ini gue mau bahas sama-sama paket Innova nih, tapi yang ini lebih premium. Dengan look yang lebih nyentrik tapi tetap elegan. Apa aja sih yang ada di paket premium ini? Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada dari vokal ES165KX2. Nah, di sini speaker ini tuh diletakin di bagian depan. Speaker ini buatan Perancis yang kualitas suaranya sendiri tuh di atas rata-rata. Dengan voice yang super jernih dan instrumen yang super detail. Nah, jadi bagi kalian yang suka banget duduk di depan, ini tuh kalau sekali kalian denger, ini tuh langsung jatuh cinta deh pasti. Nah, ini tuh barang aslinya tapi kita udah pasang. Ini demonya guys. Ini itu buatan Perancis. Nah, ini tuh kalau kalian lihat looknya sendiri itu tuh warnanya kuning. Jadi, ikonik banget untuk seri Elite ini. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini Twitternya itu ada di segitiga mobil. Jadi, menghadap ke penumpang. Sedangkan, nah, woofernya ini, ini tuh dia diletakkan di tempat original. Nah, karena ini mobil keluarga, sopasti nih kita ada speaker bagian pintu tengah. Nah, speaker ini dari Flux SC261. Speaker ini buatan Jerman guys. Nah, ini diletakkan di panel, speaker panel bagian tengah. Nah, untuk kualitas vokalnya sendiri, dia cenderung low. Tapi yang voice-nya tuh tetap tebel. Jadi, itu kalau misalnya kita denger, itu untuk jangka panjang tuh nyaman banget dan enak suaranya. Jadi guys, ini perpaduan antara dua speaker ini, depan dan belakang, ini tuh memang balance banget. Jadi, kalau kalian dengerin, itu tuh nyaman banget. Nah, kedua speaker ini diangkat oleh power Flux 4T904. Nah, ini tuh power 4 channel, powerful dari Flux. Oh iya, subwoofernya lupa nih. Bentar ya gengs. Nah, ini nih, subwoofer di bagian bagasi. Nah, ini tuh subwoofer Rockvolt 10 inch. Yang diangkat dengan, kita pakai dari power monoblock dari Pioneer GM D8701. Nah, yang ini nih. Untuk keseluruhan suara, diproses oleh, ya ini nih, DSP Audition Beat 10. Untuk menghasilkan hasil tuning Kojoni Mega Audio. Untuk peredam pintu depan dan pintu belakang, kita menggunakan peredam suara dari Flux dengan ketebalan 2,3 mm. Kita pakai ini supaya bisa mengantisipasi getaran dari woofer yang sudah diinstalasi di pintu depan dan pintu tengah. Nah, untuk kalian yang sibuk, tenang aja nih guys. Ini semuanya kita bisa pasang dalam waktu satu hari aja. Tapi dengan catatan ya, kalian drop mobilnya di pagi hari, kemudian nanti sore hari sudah bisa diambil langsung mobilnya. Nah, aku mau kasih tau nih, kenapa sih alasannya kalian harus banget pasang audio di Mega Audio. Pertama, karena praktis, terus pengerjanya juga rapi, dan kualitas audionya itu bagus guys. Nah, kemudian yang paling penting banget nih, yang dinomor satukan oleh Mega Audio itu adalah kepuasan pelanggan. So, pastinya jangan ragu-ragu lagi ya guys. Buat kalian yang penasaran banget, ini tuh harganya sekitar 40 jutaan. Tapi, untuk yang for more information, kalian bisa langsung kontak di WA di bawah ini. Atau kalian bisa langsung datang ke workshopnya Mega Audio yang ada di bawah sini juga. Oke, segitu aja guys video dari gue. Nah, untuk nextnya lagi, jangan lupa ya tunggu video kita terus ya soal audio. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax